Ini posisi patahnya ada di bagian paha, untungnya patahannya betulnya bagus. Jika memerlukan waktu yang lama, 3-15 menit sudah selesai dilakukan. Terima kasih telah menonton! Ini kasusnya patah tulang lagi, lagi-lagi di Cabang Sukmajaya. Jadi entah kenapa di awal tahun 2024 ini banyak sekali kasus patah tulang di Radian Pet & Care Cabang Sukmajaya. Hampir setiap hari dijumpain. Ini posisi patahnya ada di bagian paha. Dan kebetulan hari ini saya sedang praktek di Cabang ini. Sedang ada tindakan operasi patah tulang. Kebetulan karena saya yang sedang praktek, jadi saya yang operasi. Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini, langsung di handle oleh dokter yang stand by di sini. Jadi buat teman-teman yang ada di sekitar Tepok dan sekitarnya, jangan ragu-ragu untuk membawa hewan kesayangannya ke Radian Pet & Care Cabang Sukmajaya. Fasilitasnya di sini lengkap. Mau WSK, mau lab darah, mau scaling, mau operasi. Operasi tidak cuma sebatas operasi luka, operasi steril, tapi berbagai tindakan operasi besar juga bisa dilakukan. Seperti operasi patah tulang atau rotopedi, terus operasi ganti kelamin, buat kasus-kasus tertentu juga bisa. Jadi sangat mudah ya, tinggal cari gedung pertemuan Samina. Lokasinya di seberangnya pas. Untungnya patahannya betulnya bagus. Jadi nggak terjadi kerem, tulang kebuk. Sehingga proses untuk tindakan operasinya juga lebih mudah dilakukan. Tidak memerlukan waktu yang sama, tingkat kerumitannya juga kategorinya ringan. Jadi proses operasinya berjalan dengan langgar, 3-15 menit sudah selesai dilakukan. Doakan kondisinya cepat membaik. Nanti PR-nya paling setelah operasi, selain obat-obatan, dia juga perlu untuk dikandang dulu. Jadi perlu kandang kurang lebih 1 bulan lah ya. Jadi kita memberikan kesempatan biar dia istirahat dulu, tulangnya bisa menyatu dengan baik. Terus selain dikandang, nanti juga perlu terapi franet untuk mempercepat proses kesembuhan, luka, dan penyatuan-tuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.